yang memiliki penyakit darah tinggi nah ini termasuk jenis tanaman herbal dari daun nah ini Halo teman-teman Radar Pertanian pada kesempatan kali ini kita akan membagikan tutorial terkait dengan cara menanam pohon Afrika atau biasa juga dikenal teh iju bahkan masyarakat di sini atau pada umumnya masyarakat Indonesia itu menyebutnya sebagai tanaman sambung nyawa nah ini teman-teman ini bentuk gambarnya kalian bisa lihat warnanya hijau nah yang difungsikan ini salah satunya hasilnya itu sebagai tanaman obat yang ada di karangan juga bisa ditanam di tanah langsung ataupun di dalam pot nah teman-teman sekalian untuk yang difungsikan sebagai obat tuh biasanya adalah daunnya daunnya ini bisa difungsikan sebagai obat salah satunya obat darah tinggi jadi ini memang bisa menjadi hasil khususnya bagi kalian yang pengen menanam tanaman Afrika atau tanaman sambung nyawa nah disini kita akan membagikan terkait dengan cara menanam tanaman ini ini tumbuhnya di pekarangan ya menon bisa lihat tingginya sekitar satu setengah meter nah ini satu setengah meter dengan berwarna hijau banget nah ini teman-teman bisa lihat batangnya juga besar sebenarnya proses penanaman tanaman Afrika atau sambung nyawa ini cukup mudah nah Tenteh hijau ini cukup mudah ya Pak ya Nah ini kisaran umurnya berapa tahun nah ini sekitaran satu tahun teman-teman ini sudah tumbuh besar dan ini tidak pernah dipupuk memang karena proses penanamannya sudah sangat bagus Nah untuk dikonsumsi sebagai apa sebagai obat darah yang tinggi itu langsung digodok aja ya Oh udah godok ininya nah bisa langsung difungsikan teman-teman teman-teman proses pemotongannya kita pilih yang ukuran batangnya agak sedang ini teman-teman ini proses penanamannya jadi teman-teman bisa lihat untuk yang bagus itu ininya kita pastikan lanjut seperti ini agar nanti ketika dimasukkan ke lahan pertanian atau lahan penanaman media penanamannya itu bisa dengan mudah nah ini ternyata dipot juga ternyata bagus teman-teman nah ini kita tinggal langsung tancapkan kira-kira nanti nanti tumbuh bagusnya itu kisaran berapa berapa hari bulanan apa ini mingguan 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 sudah bagus tapi ini yang ditanam jatuh-jatuh dulu pohonnya ya daunnya itu jatuh-jatuh dulu sampai habis enggak bisa ininya juga hidup itu enggak bisa ya kita bisa langsung bisa meratasi ke ini nah bisa ternyata bisa langsung tumbuh tapi bisa juga langsung jatuh-jatuh teman-teman nah ini nah teman-teman bisa lihat sebenarnya cukup mudah cara menanam tanaman Afrika atau tanaman sambung nyawa nah itu saja video yang bisa kami bagikan terkait tutorial cara menanam tanaman sambung nyawa semoga kalian para penonton tabel pertanian bisa mencontoh sekaligus membudidayakan tanaman ini khususnya bagi yang memiliki penyakit jarah tinggi nah ini termasuk jenis tanaman herbal dari daun nah ini tanamannya itu semoga video kali ini bermanfaat jika kalian suka jangan lupa untuk like share serta komentar jangan lupa untuk memberikan kritiknya jika ada salah saya mohon maaf salam pertani muda